Sampai jumpa di video selanjutnya Kasiat pertama sapu lidi dalam dimensi spiritual terutama yang sudah sering digunakan Diakini dapat menjadi media untuk masuk ke dimensi alam gaib Bagi yang penasaran atau ingin berinteraksi dengan makhluk gaib, sapu lidi dapat digunakan untuk interaksi 2. Tes sapu lidi untuk arwah atau kuntilanak Untuk menggetif apakah suatu tempat terdapat arwah gentayangan atau kuntilanak Seseorang dapat membawa ikat sapu lidi ke makam orang yang diakini gentayangan Dengan meninggalkan sapu lidi di makam tersebut dan memberikan pernyataan 3. Sapu lidi untuk pelaris dagangan Sapu lidi juga dapat digunakan sebagai media penglaris dagangan Jika diberi energi dari bawang merah dan dikombinasikan dengan niat positif Serta doa kuat, sapu lidi dapat memiliki kekuatan penglaris yang dapat menarik pelanggan ke tempat usaha 4. Sapu lidi untuk pelindung untuk ibu hamil Dipercaya sebagai penolak bala bagi ibu hamil Sapu lidi dapat diletakkan di dekat tempat tidur Dengan posisi yang berdiri dan ujung yang runcing mengarah ke atas Sapu lidi diakini dapat membuat makhluk halus takut dan menetralisir serangan kejanin 5. Sapu lidi untuk media penangkal hujan Untuk menggeser hujan atau menunda hujan Sapu lidi bekas dapat dipakai dengan membaliknya dan menusukkannya dengan jarum atau paku berwarna merah Dengan doa dan niat positif, sapu lidi ini diakini dapat menghentikan hujan 6. Sapu lidi untuk menangkal santet dan mengusir setan Sapu lidi bekas, terutama yang sudah kering dan berwarna hitam Dipercaya dapat menangkal santet dan mengusir setan Ditempatkan di berbagai sudut rumah Sapu lidi akan membuat entitas gaib jahat bingung dan menjauh Itulah 6 kesaktian sapu lidi Dalam dimensi gaib dan spiritual selama ini dipercaya oleh sebagian orang Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk Sobat Info Dunia Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya